Tapi cara ini bukan Dino ya guys, tapi... Mulai dari Sarko, bisa kita lihat di samping. Dan yang terpilih adalah... Pas banget buat jadi taksi dan timing model kroyokan. Lihat aja nih, para Megalodon ngerumbi di sana. Mulai aja dulu dari level 1. Halo, selamat datang di level 1. Kalian yang sudah nonton video kemarin pasti tau kan bakal membahas hewan apa aja kali ini. Dan sesuai janji kemarin, kita akan membahas tentang dunia perlistrikan. Dan yang pasti bakal ada faktor menarik. Langsung aja, just kita bahas. 3 Fakta Menarik dari Tapejara Salah satu dari Pterosaur Sama seperti Pteranodon kemarin nih, Tapejara ini bukan Dino ya guys, tapi reptil yang bisa terbang. Mereka ini diperkirakan hidup di awal sampai pertengahan masa Kretaceous di wilayah yang sekarang menjadi Amerika Selatan. Panjang tubuhnya diperkirakan 5 kaki atau 1,5 meter. Dan lebar sayapnya sekitar 3,5 meter. Gede juga tuh. Keunikan di Kepala Kepala Tapejara ini terdiri dari tonjolan setengah lingkaran di atas moncongnya loh. Satu tonjolan tulang yang panjang di belakang kepala yang terlihat seperti jengger atau jambul. Nah, jengger atau jambul ini berwarna cerah, diperkirakan untuk menarik perhatian lawan jenis. Yang pasti bukan Jambetnesia ya guys. Masih bingung tentang makanan Salah satu fakta yang paling menarik nih tentang Tapejara, yaitu ia memiliki paru lengkung kebawah yang mungkin nih digunakan sebagai pelikan yang menggunakan parunya untuk mengambil air di laut. Nah, tapi gak semua orang setuju loh sama teori itu. Beberapa ahli paleontologi percaya nih bahwa lekukan parunya itu digunakan untuk membantunya memakan berbagai jenis buah-buahan yang ada selama periode tersebut. Ahli paleontologi lainnya percaya nih bahwa Terosaurus ini adalah karnifora dan mencari bangkai hewan mati. Kayak pemulung kemarin tuh, semua ini masih menjadi misteri. Ada yang mau membantu memecahkannya? Thank you Mr. Dokus atas diplomasinya. Kalian sekarang tau kan kalau Tapejara itu bukan Dinosaurus. Waktunya kita kasih tau nih cara timingnya. Tapejara ini pemalu guys. Kalau dideketin malah kabur. Cara timingnya sudah susah gampang. Kita pake bola dan dart sama seperti Tapejara Nodon. Untuk mendekatinya pelahan ya kita bisa pake armor gili. Karena bisa menyamarkan diri kita. Kemudian lempar bola dan boom. Kita tembakin dia. Disini aku pake lockneck rifle ascendant. Jadinya cepat buat bius. Buat yang belum tau cara dapetinnya bisa klik di kanan atas ya. Tapejara suka kabel alo dan daging guys. Resetnya ada di samping. Akhirnya ke timing juga. Dan untuk review skillnya nanti di akhir video ya. Lanjut sesuai janji tentang pemasangan listrik. Hal pertama yang kita butuhkan adalah foundation. Karena untuk meletakkan generator harus ada lantai. Nah kalau sudah kita buka engram yang penting buat listrik yaitu generator. Kabel dan electrical outlet. Kalau udah kalian buka, kalian bisa buat fabrikator. Fabrikator ini kayak smithy tapi lebih ke barang elektronik guys. Bedanya lagi kalau fabrikator ini perlu gasolin. Gasolin ini bisa didapatkan dari ngebakar oil dan hide. Oke kita sudah buat semua. Letakkan generator di tempat yang aman. Karena kalau hancur, yaudah barang elektronik kalian bisa padam. Setelah itu kita pasang kabel. Bebas mau vertikal atau horizontal. Nah kalau sudah, kita pasang electrical outlet. Gunanya untuk memacarkan listrik di sekitarnya. Tentukan atas barang elektronik kalian. Pastikan tidak jauh dari kabel yang dipasang. Belum selesai disitu. Kita masukkan gasolin sebaik mungkin. Karena kalau gasolin habis, yaudah peralatan kalian padam. Dan nyalain aja. Simple kan caranya. Untuk engram yang lain, kita abas nanti ya. Kita lanjut ke bagian yang paling nantikan. Yaitu request nama hewan. Mulai dari Sarko bisa kita lihat di samping. Dan yang terpilih adalah. Kak Muhammad Hafiz. Dan namanya Icarus. Kemudian untuk Kak Pro. Ada dari Kak Fauzi Ganteng. Minta nama ini maling. Wah, makasih banyak ya kakak-kakak yang sudah request hewan amfibi ini. Tau kan, amfibi. Hewan yang bisa hidup di darah dan di air itu loh. PTW tentang dunia air. Aku mau ajak kalian buat teming hewan air pertama kita nih. Yaitu Iptosaurus. Kita bisa temuin dia di perairan dangkal maupun dalam deak. Cara teminya gampang. Yaitu pasti teming. Menggunakan ikan matang. Hewan ini seringnya ngereketin kita kalau udah disuapin. Jangan takut. Dia gak bakal gigit kok. Kalian bisa pancing mereka ke tepi pantai biar lebih gampang. Atau sangkutin aja di batu kayak gini. Karena nyewapinya lumayan lama, kita panggil Doci yuk buat ngejelasin hewan yang satu ini. Doci, jelasin dong. Kak gak usah teriak. Doci juga denger. Nih, nah fakta melaik dari Icthyosaurus. Reptil bukan ikan. Awal pertama melihat gambar Icthyosaurus. Pasti kalian berpikirkan bahwa ini adalah lumba-lumba. Atau sejenis tona biru kan. Tapi berbanding jauh dari perkiraan kita. Icthyosaurus merupakan jenis reptil lho. Bahkan nih, dia aja disebutnya makanan ikan. Bukan ikan maupun mamalia lho. Hidup di era Jurassic awal. 200-190 juta tahun yang lalu. Hewan satu ini merupakan dino yang hidup di periode Triasic akhir. Memiliki masa hidup yang cukup lama. Bahkan nih, dia mampu melewati periode akhir Jurassic sekitar 190 juta tahun yang lalu. Yang secara gak langsung, hewan ini hidup selama dua periode guys. Menghilang sebelum tergantikan Preciosaurus dan Pleosaurus. Setelah kegunaan sebagai besar Icthyosaurus pada 95 juta tahun yang lalu. Yang berarti pada awal periode Krita Saus. Icthyo tidak banyak ditemukan lagi. Kemungkinannya sih karena pengaruh evolusi. Karena lebih ada hewan laut bahasa jarak lainnya yang lebih cepat beradaptasi. Seperti Pleciosaurus, Pleosaurus, dan Musosaurus. Dan persaingan yang kena dalam berburu mangsa. Memperkuat dugaan alasan Icthyosaurus punah. Perenang yang cepat. Memiliki silip yang kecil, ekor yang menyerupai ikan. Dan mulut yang berbentuk moncong. Membuatnya mampu berdenaan cepat. Bahkan, mampu mencapai kecepatan 21 mil per jam. Atau sekitar 33,7 km per jam. Hal ini gak jauh beda loh dari kecepatan lomba-lomba modern. Tapi nih, walau hampir mirip dengan lomba-lomba. Tapi, ahli panteologi belum bisa menemukan kelapa dekat dari Icthyosaurus. Hal ini juga yang membuat paleontologi sedikit kesulitan dalam meneliti lebih lanjut Icthyosaurus. Bukan Puncak Predator Meskipun memiliki gigi yang tajam dan memakan daging. Namun, dia bukanlah Puncak Predator air loh. Karena berdasarkan faktor yang ada. Lahannya lebih memungkinkan untuk memakan makanan yang lunak. Seperti ikan kecil dan juga cumi-cumi. Bukan Hewan Ofipar. Hayo hayo, ada yang masih ingat para pajaran SD? Tentang berbagai macam cara berkembang biak hewan. Ada Ofipar, Ofipar dan juga Ofipipipar. Lupa. Sini Doji kasih tau. Berbeda dari dinosaurus, Icthyo merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara Ofipipar. Kan kebanyakan dinosaur lain berkembang biak secara Ofipar tuh. Tapi Icthyo beda guys. Hal ini diperkuat karena banyaknya fosil yang terbuka merupakan fosil Icthyosaurus yang sedang mengandung. Makasih Doji sayang atas informasinya. Si Icthyoosaurus ini udah keteming. Untuk review skillnya digabung nanti ya sama tepe jarak. Kita lanjut ke Ingram dulu nih. Fabricato sudah dibahas. Polymer dan elektronik ini penting buat kalian bikin barang elektronik. Wajib dibuka ya guys. Kabel, outlet sudah dibahas. Lampu ada dua macam. Aku sih buka semua. Industrial Grill ini opsional karena ini cuma mempercepat membakar daging. Bahan bakarnya gasolin, bukan kayu lagi. Cane bola, ini kayak bola biasa. Tapi bisa dipakai buat ngeket kaki hewan medium. Dan cuma bisa dipakai di balis saturate. First light attachment buat penerangan. Dipasang di senjata api kalian. GPS sudah dijelaskan di video kanan atas ya. Sproy painter buat ngecet. Termasuk membawa warna cahaya lampu kayak gini. Lebih hemat daripada paintbrush. Remote keypad ini buat kontrol senyala mati barang elektronik. Tinggal pasang. Kemudian kalian kasih pin ke barang elektronik kalian. Contohnya kayak gini nih. Lampu kita set 222. Terus kita panggil ke remote keypad yang aktif 222. Dan nyalakan. Bisa jarak jauh juga nih kayak gini. Kantin wajib dibuka. Soalnya bisa 3 kali minum. Dengan dan gak bocor. Untuk senjata api bisa didescast ppd-nya. Untuk detainya bakalan dimasukkan di video sendiri kok. Saatnya review skill. Buat kalian yang mau request nama bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa. Kita mulai dada pejara. Hewan satu ini kayak. Kipas angin kosmos modesta. Satu kipas nempel di mana-mana. Nempel di dinding. Nempel di meja. Nempel di lantai. Bisa nempel di dinding. Pohon sampai 90 derajat. Caranya bisa tinggal swipe atas aja di tembok atau pohon yang terdekat. Dan begini hasilnya. Cocok buat teman temeng dari ketinggian. Kemudian ada skill alternatifnya. Kalo kita tap 2 jari di layar kanan. Bisa jadi kayak gini. Settingannya cek di video penerbangan ya. Btw aku gak tau gunanya apa. Yang tau bisa komen aja. Selain itu. Tapi jari bisa menampung 3 orang sekaligus. Kalo di online. Pas banget buat jari taksi dan timing mode kroyokan. Masih ada lagi nih. Dia bisa terbang mundur. Ke kanan. Ke kiri juga. Gak kayak hewan undari lainnya loh. Untuk skill Icthyosaurus. Dia kayak hewan gua. Tapi versi airnya. Kita mau deket hewan air apapun gak akan diserang. Liat aja nih. Para Megalodon ngerumbi disana. Kita nebrung juga gak akan diserang. Selain itu. Dia juga bisa jadi transportasi air tercepat. Dan teraman pokoknya. Bisa juga loh. Buat dapatnya dead post. Kalo kita pake buat bunuh Eurypterit. Mungkin video ini cukup tambah disini ya. Jangan takut untuk mencoba dan bereksplorasi. Karena kita mulai dari level 1. See you. Hey guys. Jika kalian mendapatkan informasi baru dari video ini. Silahkan tekan tombol suka pada bagian bawah video ini. Jangan lupa bagikan ke temanmu. Dan tulis kritik dan saran di bagian bawah kolom komentar video ini. Berikut cuplikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.